Oke, apa kabar semuanya? Kita santai, kita ngomong santai dulu Di beberapa video saya yang kemarin Ada beberapa yang menanyakan Ada juga yang request juga tentang Bagaimana cara brandnya Mempromosikan merek dagangnya Atau ya brandnya ya Karena kemarin kan saya mengajari Ya bukan mengajari Saya lebih cenderung ke sharing Bagaimana kita foto Bagaimana kita foto estetik Bagaimana kita foto untuk tampilan Instagram Tampilan media sosial Bagaimana kita foto menggunakan smartphone Bagaimana kita foto dengan alat yang sederhana Dengan properti yang sederhana Nah, memang pada faktanya Mempelajari fotografi itu Jauh lebih gampang Daripada gimana caranya kita menjualnya Itu berlaku pada seorang fotografer Maupun seorang pelaku bisnis Artinya yang menjual produk Kan tidak banyak juga orang yang bisa foto Orang yang mampu Bagaimana cara memarketingkan Atau memperkenalkan brandnya Terhadap masyarakat Memang kesulitannya sangat lebih besar ya Kita lebih banyak kesulitan Bagaimana cara kita memasarkan produk kita Kita punya produk bagus Punya tim bagus Kita punya toko Bahkan entah itu toko offline Maupun toko online Tapi bagaimana nih Kita biar tetap eksis Biar tetap kita dapat dikenal Brand kita dapat dikenal Ya seperti halnya brand-brand yang sudah ternama Seperti apa ya Nike, Adidas Macem-macem lah ya Banyak teman-teman Mungkin penasaran Pengen ingin tahu Gimana caranya kita Memasarkan Atau memperkenalkan Brand kita Terhadap orang lain Nah terutama Brand-brand baru Di video ini Saya sedikit-sedikit promosi juga Tentang apa yang Selama ini saya lakukan Selain saya di Wedding Photographer Atau Commercial Photography Ada beberapa hal Project saya Yang saya mengerjakan Branding Nah kalau kita tahu lah Teman-teman pasti Branding itu apa sih Sudah pasti tahu ya Metode ini mungkin Tidak banyak orang lakukan Atau mungkin juga Sudah banyak Tapi ya saya share aja Siapa tahu ini bermanfaat ya Ada beberapa hal Yang harus kita Lakukan Kita tahu bahwa Biasanya Kita lakukan seperti ini Nah kita coba Dengan yang tidak biasa Apa itu Saya menyebutnya Biasanya Brand awareness Brand awareness itu Kalau di Instagram atau Facebook Istilahnya itu kan Pengenalan merek Nah pengenalan merek ini kan Bisa diartikan Tak kenal Makata sayang Kalau di Bisnis Tak kenal Makata deal Kita harus kenalan dulu Brand kita harus dikenalin dulu Ke orang lain Ke masyarakat Ke teman-teman Ke circle kita Atau ke seluruh dunia mungkin Terus gimana caranya Nah ada banyak cara Mungkin teman-teman yang Sudah jago Tentang marketing Media sosial Tentang digital marketing Mungkin Cara ini Mungkin sudah Sudah tahu juga Tapi tidak Salah juga Kalau saya share juga nih Siapa tahu berguna juga Saya memulai dengan Pengenalan merek disini Nah pengenalan merek itu Nanti tujuannya Adalah Gimana sih Orang lain bisa Membeli brand kita Akhirnya Jadi kan kita Nggak serta-merta Atau sekonyong-konyong Tiba-tiba Eh ayo dong Beli produk saya Udah murah Udah bagus Udah pasti dijamin Asli gitu Tujuan Seorang pengusaha Atau seorang Entrepreneur Atau orang jualan lah Bahasa awamnya Itu kan biar produknya Laku terjual Nah kalau ujuk-ujuk Ujuk-ujuk itu bahasanya Ya tiba-tiba kita langsung Wah ini harus dibeli nih Harus kebeli nih Harus laku Harus laris Ada beberapa cara Untuk menarik ke sana Tetapi kita harus mempunyai tahapan-tahapan Atau step-stepnya Yang saya bilang tadi Ada brand awareness Pengenalan merek Caranya apa? Kalau karena saya Orang fotografi ya Jadi saya melihat Ada beberapa Cara Yang sangat menarik Menurut saya Zaman sekarang ini kan Banyak sekali Kita jualan online Banyak sekali Kita membuka Media sosial Salah satunya Instagram Dari situ kita mungkin Akan melihat Banyak Begitu banyak Produk-produk online shop Nah biasanya Orang secara psikologi itu Selain harga Itu mereka melihat Secara visual Jadi ini produk ini Bagus enggak sih? Warnanya sama enggak sih? Size-nya sama enggak sih? Habis itu mereka melihat Harga Setelah mereka melihat harga Kongkirnya berapa? Kan kembali lagi ke Trust Ke sebuah kepercayaan Kepercayaan Antara si pembeli Dan si penjual Atau sebaliknya Jadi kadang-kadang Kita Saking banyaknya pilihan Atau Online shop Ini mana yang kita percaya? Kadang di Shopee Di Tokopedia Di macam-macam lah Di e-commerce Yang lainnya juga Ada yang problem Problem mungkin pengirimannya Atau barang yang enggak sesuai Dengan size-nya Atau mungkin dari pembeli juga Tidak Tidak mencantumkan Secara lengkap Detail Ukurannya Dan juga secara visualnya Juga kurang pas Kurang menarik Kalau bicara tentang visual Memang kuncinya adalah Ketertarikan Jadi foto yang bagus Itu bukan Yang benar-benar sesuai dengan Kaedah fotografi Kalau untuk jualan online Tetapi foto yang bagus itu Yang dapat menarik orang Untuk kepo Untuk penasaran Wih kok Kok bagus ya Kok keren ya Kok apaan sih nih Oke Bagus Nah Keynya adalah disitu Nah ketika kita mendapatkan Sesuatu konten visual Yang menarik Otomatis orang akan Klik Orang akan Mengunjungi Entah itu website Entah itu akun Instagram kita Atau Facebook Atau toko online lah Ketika orang itu sudah Mengunjungi Berarti kan Kalau kita tarik mundur Kita harus Memperbaiki Rumah kedua kita Nah Kenapa kok rumah kedua Saya menyebutnya rumah kedua Karena sekarang media sosial Menjadi rumah kedua kita Jadi kalau orang kenalan Biasanya Eh Instagramnya apa Facebooknya apa Jarang kalau emailnya apa Atau websitenya apa Jarang ya Tapi lebih Yang sangat Sangat familiar ya Sangat familiar adalah Facebook Instagram Gitu pasti Orang menanyakan itu Nah itu Saya umpamakan Adalah rumah kedua kita Selain rumah beneran Berarti rumah kedua kita ini Harus benar-benar Dikelola dengan baik Harus benar-benar Kita menatanya Kita harus kita Membersihkannya Supaya Agar orang Tertarik Mengunjungi Atau bertamu Ke rumah kita Paham ya analoginya Sama itu Jadi Kalau Instagram itu Saya menyebutnya Saya mewakili media sosial Yang lain Saya memakai Instagram ya Karena Instagram memang Banyak sekali yang Sekarang bermain Instagram TikTok mungkin bisa Instagram ini harus Dikelola dengan baik Dikelolanya gimana Ya kita harus Foto-fotonya Jangan dicambur dengan Foto-foto kita Selfie Kita foto-foto kita Lagi main Sama keluarga Sama anak Sama pacar Sama suami Sama istri Orang gak akan percaya Bukan gak akan percaya Nilai kepercayaan Atau ketertarikannya Akan menurun Ini bener gak sih Instagram Kita lihat beberapa Instagram yang Benar-benar untuk Akun jualan Untuk akun bisnis Dia pure untuk Bisnis Untuk jualan Tidak terus Dicampur-campur Dengan konten yang lain Konten foto narsisnya Sendiri Pake handphone Pake apa Nah itu bikin Akun sendiri Yang pribadi Itu dulu nih Nah terus Ngisinya gimana mas Ngisinya gimana maksudnya Yang ditata Ya ditata Itu maksudnya ya Kita punya foto Yang bener-bener Di screening Di sortir ya Oh ini kita Misalnya saya mau Foto mic nih Foto mic ini Dari segi Dari segala penjuru Dari kiri kanan Dari atas bawah Setelah itu kita pilih Yang memang itu Bener-bener bagus Warnanya sesuai Pada saat kita Ngambil angle-nya juga Sesuai Dan juga kita menggunakan Beberapa Property-property Yang memang Sudah direncanakan Di setting Biar gak terlalu Terlihat Contohnya Kita misalnya Mau foto Banyak nih ya Teman-teman Foto makanan Misalnya Foto makanan Kita lagi di resto Lagi di restoran Lagi di hotel Gitu Di cafe Gitu kan Ada Makanan yang Cakep Tampilannya Ada yang bagus Terus kita Foto Ya otomatis Kita harus nyari Mejanya yang bagus Gimana sih Gak mungkin dong Misalnya kita mau foto Apa namanya Pizza Tapi mejanya pakai Meja-meja yang di warung-warung Burjo Mie ayam Gitu kan Gak ada gambar jagonya Gak mungkin juga Bukan gak mungkin Tapi mungkin teman-teman Ada yang gak tahu Yang penting di foto aja Nah itu juga Akan mempengaruhi Daya tarik Jadi sebelum kita foto Kita harus ngatur Kadang tomatnya geser dikit Ya kita benerin Wah ada sendoknya Ada apanya Platingnya Manernya Ya kita harus Meng-create itu Semenarik mungkin Untuk satu frame Satu buah foto Itu salah satu sampel Untuk makanan Nah Yang dimaksud Kita menata Salah satunya itu Dan itu Warna-warna yang kita tampilkan Yang memang Warna-warna yang Yang Semestinya Jadi jangan terlalu Di-edit terlalu over Terlalu berlebihan Sehingga Kita bingung Nah orang akan bingung Orang akan beli Loh ini warnanya kok gak sama Pas datangnya Nah itu pertama Terus yang kedua juga Kita upload Itu juga Caption yang menarik juga Gitu Yang informatif Ukurannya Oke lah Misalnya kita gak Jago-jago amat foto Dari Androidnya Gimana sih Yang kelihatan bagus Yang penting jelas aja Kan sudah saya terangkan Di video selanjut Ya sebelumnya Foto yang harus Yang jelas aja Nah disitu bisa kita Terangkan di captionnya Ukurannya Bahannya Atau apanya itu Di captionnya Kalau bisa bahasa Inggris Pakai bahasa Inggris Kalau gak terlalu bisa Bahasa Inggris Bahasa Indonesia aja Gak apa-apa Nah itu Satu paket Antara foto dengan caption Misalnya yang menarik Dan kemudian Sebenarnya ini Pengaruh Foto terhadap Bisnis online Jadi pengaruhnya Foto terhadap Bisnis online Sebenarnya ini Ada gak sih Pengaruhnya Dan besar gak sih Sangat besar sekali Karena kebetulan Saya melakukan hal itu Di pekerjaan saya Dan itu berhasil Menurut siapa Menurut klien saya Kok bisa berhasil Nah kita memasuki Cara Branding Nama Jadi Misalnya Anda Punya Produk Namanya X Produk X ini Bagaimana Orang Banyak yang Tau produk X itu Kalau masalah beli Nanti deh Urusan nomor 10 Nomor 13 Nomor sekian lah Orang tau dulu Karena apa Ketika orang tau Ya kita bangga juga Misalnya Eh kamu Pernah gak Beli di produk X Belum sih Tapi saya tau Saya denger Saya pernah denger Kan ownernya Atau yang punya Kan pasti seneng Maksudnya Oh iya Produk X Rumayan Orang banyak tau Walaupun gak banyak orang beli Nanti dulu Itu tahap awal dulu Jangan ujuk-ujuk Atau kita tiba-tiba Pengen Itu laku Nanti dulu Sabar dulu Namanya ini adalah treatment Ini adalah Tahapan-tahapannya Nah caranya gimana Sangat gampang Sangat gampangnya Kalau kalian konsisten Dalam arti begini Jadi produk X Misalnya labelnya X Ya X product X product ini Bisa kalian Buat Salah satunya Mungkin ada Paper bag Atau mungkin Plastic bag Atau mungkin Poch Apapun Yang ada Label Produk Nama produk kalian X product tadi Nah Mungkin kalian bisa Menyuruh teman Atau menyuruh saudara Atau minta tolong siapa Pura-puranya membawa Tas itu yang ada namanya Misalnya lagi di jalan Lagi bayar di kasir Kalian foto Pakai handphone gak apa-apa Kalau bisa pakai handphone Kalau pakai kamera Lebih bagus Difoto Seolah-olah Mereka yang di foto Atau orang model itu Membeli Si X product itu Nanti Pas naik motor Lagi bener-bener di lampu merah Apalagi dimana Difoto Pas di cafe Lagi nongkrong Produknya Difoto Terus orangnya agak blur Misalnya Jadi lebih fokusnya ke Tasnya atau ke Brand nama brandnya Terus juga Misalnya lagi di mobil Digeletakin di meja Di kursi Di jok ya Terus difoto Tapi tetap kelihatan orangnya Yang lagi nyetir atau apa Tapi produknya Fokusnya ke Produk atau brandnya Di pasar bisa Di protokohan bisa Tapi tetap fokusnya di Produknya Jadi orang itu ada Sebuah kamuflase Bahwa Seolah-olah Produk kalian ini Banyak yang beli Seolah-olah Ketika ada banyak orang Kita gak usah bayar model Kita gak usah Kalau kita membuat Foto itu Menggunakan model Yang Yang bener-bener profesional Yang bagus Yang cantik Yang ganteng Ya itu terlihat Tersetting Kita pakai Orang yang kita gak kenal pun Gak apa-apa Minta tolong aja Misalnya Mas bak Saya minta tolong dong Pegangin gini-gini Atau mungkin Nyuruh Fotografernya Pura-pura Dia ada Ada tugas kampus Misalnya Ya bohong-bohong dikit Gak apa-apa Maksudnya untuk Mengambil Senatural mungkin Se-candid mungkin Agar terlihat Seolah-olah lagi Dia membeli produk Nah ketika Banyak Banyak orang Memakai Bukan memakai Memegang atau menenteng Tas yang Ada tulisan brand Kalian itu Itu juga Dengan lokasi Yang berbeda-beda Terus Lagi makan Dengan kegiatan yang berbeda-beda Terus Dan juga di upload Di instagram Secara terus menerus Bertahap tentunya Itu akan Menimbulkan Opini publik Bahwa Produk itu Banyak yang beli Pertama Yang kedua Ketika sudah ada Opini publik Ini apa sih X-product Apa sih Apa sih Apa sih Kok banyak banget Orang yang Pake Tentunya Sebelum kita Setelah kita Foto-foto tersebut Kita akan Banyak nih foto Ada 3 grid 6 grid 12 grid Gitu Sudah Sudah Banyak di instagram Baru kita pake Promote Instagram Promote Kita pake Facebook ads Terus temen-temen Di tag Atau mungkin Bisa di endorse Ke Selegram Atau influencer Yang punya followers Banyak Nah Itu salah satu upaya juga Tapi yang lainnya Yang tadi saya bilang Banyak Praktek-praktek Apa namanya Foto-foto Orang-orang yang Sedang Membawa Produk kalian Tasnya Yang seolah-olah Emang Bener-bener Itu tidak di Create Tidak di Setting Jadi Sangat senatural Mungkin Tapi dengan Angle-angle Dengan pengambilan Yang menarik Nah Ketika itu Dilakukan Terus-menerus Dan di-upload Secara konsisten Bertahap Pagi Siang Malam Atau mungkin Sehari Dua kali Waktu uploadnya Mungkin kalian bisa Menyesuaikan Jamnya Jam berapa Kita lihat Misalnya Sekarang Jam 1 Atau Malam Habis Mahrib Jadi Itu akan Dilakukan Terus-menerus Otomatis Apa yang Diakibatkan Atau Impact Apa yang Akan Terjadi Orang akan Ter-brainwash Akan Mengganggu Orang Dalam tanda kutip Orang akan Kepo Orang akan Penasaran Apa sih X-Product Nah Orang akan Mengunjungi Rumah kalian yang Kedua tadi Yaitu apa Instagram mungkin Website mungkin Diklik Nah ketika Ketika diklik Dibuka Loh Kok rumahnya Bagus Tatanannya Kok Menarik Yang lain-lainnya Loh harganya Kok Sangat Masuk Di kantong Ah Coba Beli Ketika dia Beli Barang dikirim Loh kok Bagus Beneran Kok Sama Ukurannya Bener Warnanya Bener Harganya Cocok Proses Pengiriman Juga Cepat Sudah Kita mendapatkan Satu Marketing Freelance Dalam arti Kita tidak perlu Bayar Marketing Free Freelance Kita tidak perlu Mengikat Marketing itu Otomatis Dia akan Cerita Dia akan Cerita Ke teman-temannya Bahwa Saya habis Beli loh Di Instagram X-Product Dan Barangnya Bagus Harganya Murah Paketannya Cepat Pelayannya Ramah Dan Begitu Seterusnya Nah Otomatis Kan Visual Konten Ini Akan Menjadi Penting Tidak Harus Foto Video Mungkin Bisa Kalian Bikin Short Video Pakai TikTok Mungkin Pakai Handphone Apapun Medianya Yang penting Itu Menarik Menarik Itu Sangat Analoginya Sangat Banyak Menarik Itu Tidak Harus Kita Menggunakan Peralatan Yang Mahal Tapi Gimana Cara Kita Mengemas Jadi Produk Yang Tadinya Harganya 100 Ribu Ketika Difoto Dan Jadi Bisa Terkesan Terlihat Menjadi 200 Rp Mungkin Atau 500 Rp Dengan Olahan Fotografi Dengan Olahan Tatanan Cara Pengambilan Dan Lain Lain Nah Artinya Visual Konten Harus Penting Menjadi Penting Ketika Sudah Tadi Kita Mendapatkan Asupan Makanan Untuk Instagram Kita Artinya Itu Visualnya Foto Atau Video Baru Kita Melakukan Media Social Development Pengelolaan Media Sosial Bagaimana Kita Memanage Memaintain Mengelola Media Sosial Kita Dengan Baik Konsisten Dan Juga Harus Menyaring Benar-benar Foto-foto Yang akan Ditampilkan Kalau Hanya Review Tentang Mungkin Testimoni Itu Bisa Dimasukkan Ke Highlight Foto-foto Yang Berbau Instastory Bisa Dimasukkan Di Highlight Jadi Tidak Mengotori Si Feed Instagram Tersebut Jadi Sudah Ada Tempatnya Masing-masing Jadi Kadang Kalau Story Ngasal Foto Video Ngasal Dimasukkan Ke Instagram Apa Di Konten Di Feed Ya Akhirnya Jadi Kurang Menarik Bukan Tidak Boleh Semuanya Tidak Ada Kata Kata Tidak Boleh Tapi Langkah Baiknya Kalau Kita Bener-bener Consent Atau Disiplin Untuk Kita Mengatur Feed Instagram Kita Agar Terlihat Menarik Dan Cara Selanjutnya Juga Bisa Kita Foto Produk Kita Misalnya Mike Tadi Saya Bilang Saya Punya Produk Mike Oke Saya Foto Yang kedua Warna Merah Yang ketiga Dengan Foto Yang Instagram Abel Yang Menarik Sekali Lagi Saya Selalu Menggunakan Kata Menarik Bukan Bagus Foto Bagus Menarik Kalau Foto Menarik Pasti Bagus Nah Otomatis Foto Foto Yang kita Foto Tadi Barang Yang kita Foto Tadi Akan Menjadi Apa Ya Daratan Katalog Kita Menarik Kan Ada Instagram Warnanya Mirip Warna Pastel Semua Tapi Boleh Yang Satu Tengah Warna Apa Jadi Itu Namanya Kita Mengatur Nah Tadi Ketika Kita Sudah Melakukan Hal Tersebut Ketika Kita Sudah Melakukan Hal Tersebut Artinya Hal Yang Sudah Kita Punya Konten Bagus Kita Sudah Punya Foto Bagus Terus Kita Akan Nge-upload Instagram Ya Tidak Hanya Sekedar Meng-upload Tentunya Ada Gimik Ada Sesuatu Yang Harus Kita Lakukan Juga Selain Itu Apa Si Ya Tadi Jadi Apa Brand Campaign Kalau Apanya Brand Kita Kita Foto Dimana Mana Dengan Menggunakan Model Yang Bukan Pure Model Sehingga Orang Akan Ter Brand Was Akan Orang Akan Berfikiran Bahwa Oh Ya Itu Brandnya Kok Banyak Yang Yang Maka Itu Brand Apaan Si Apaan Si Jualan Apa Si Nah Orang Mengunjungi Website Kita Atau Instagram Kita Sehingga Orang Penasaran Nah Terlepas Dari Itu Kan Ada Ada Beberapa Hal Lagi Yang Dimana Kita Yang Dinamakan Strategi Strategi Cara Kita Biar Orang Penasaran Itu Yang Penasaran Dari Mana Dari Visual Oke Banyak Orang Yang Jualan Buku Banyak Orang Jualan Jaket Baju Tapi Ini Yang Terpercaya Ini Trusted Jadi Benar Benar Kamu Yakin Mau Beli Di Toko Ini Itu Yang PR Kita Karena Karena Banyak Sekali Kompetitornya Gitu Kan Nah Kita Membuat Opini Publik Sehingga Tadi Orang Akan Terus Penasaran Orang Akan Mengunjungi Instagram Kita Otomatis Orang Akan Follow Juga Kan Nah Ketika Instagram Kita Tidak Membosankan Gak Pernah Upload Jangan Waktunya Lama Ya Orang Akan Unfold Udah Dih Gak Betah Di Rumah Aku Pergi Jual Gitu Gitu Makanya Dibuat Beberapa Metode Metode Pemasaran Yaitu Sebutnya Brand Campaign Sehingga Bisa Diciptakan Atau Brand Recall Recall Mengingatkan Kembali Bahwa Eh Ini Ada Ex Product Tadi Ex Product Terus 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 Nah Itu Akan Terus Menerus Orang Akan Mengingat Dan Kita Tentunya Akan Konsisten Dalam Hal Itu Dalam Hal Mengupload Dalam Hal Bikin Foto Yang Bagus Yang Menarik Sesuai Dengan Dengan Konsep Produk Kita Ada Beberapa Skema Skema Ini Seperti Yang Tadi Saya Bilang Disini My Second Home Is Social Media Account Ya Jadi Dari Visual Content Itu Bisa Foto Atau Video Dikelola Dengan Baik Step Pertama Kita Bisa Menggunakan Foto Video Yang Menarik Di Upload Secara Berkala Waktu Apple Juga Pemilihan Warna Yang Menarik Penataan Feed Caption Yang Menarik Yang Seperti Saya Tadi Bilang Step Yang Kedua Kita Juga Bisa Memperkenalkan Lebih Dengan Cara Kita Pakai Akun Buzzer Akun Buzzer Bisa Kita Pakai Akun Akun Yang Sudah Followers Banyak Atau Mungkin Pakai Instagram Ads Kita Promote Makanan Tidak Harus Di Akun Akun Yang Makanan Nah Setelah Itu Kita Mengelola Sosial Media Kita Atau Sosial Media Development Nah Setelah Itu Yang Kedua Adalah Biar Apa Biar Menarik Perhatian Atau Penasaran Sehingga Orang Akan Mengunjungi Akun Akan Follow Atau Orang Akan Unfollow Kalau Kita Tidak Mempunyai Hal Yang Menarik Atau Membosankan Nah Orang Akan Coba Membeli Atau Kalau Punya Kita Punya Store Offline Orang Akan Datang Ke Lokasi Nah Orang Bisa Puas Atau Tak Puas Datang Kembali Repeat Order Kalau Memang Itu Puas Kalau Itu Memang Pelayanan Menyenangkan Bagus Semuanya Orang Akan Datang Kembali Nah Sama Dengan Kita Mempunyai Pelanggan Pelanggan Sama Dengan Kita Punya Marketing Kenapa Kita Sebut Marketing Dia Pasti Otomatis Tanpa Kita Beri Kostor Kita Offline Karena Ya Memang Bagus Atau Dibilang Board Of Mouth Jadi Mulut Kemulut Itu Yang Marketing Yang Paling Ampuh Dan Paling Murah Katanya Begitu Nah Workflow Sistemnya Gimana Workflow Sistemnya Kami Menggunakan Logo Nama Brand Untuk Kami Gunakan Sebagai Media Promosi Berjalan Nah Penjatualan Itu Dari Kita Nah Ini Kita Saya Sedikit Promosi Tentang Metode Saya Bagaimana Saya Membranding Sebuah Brand Merek Terutama Brand-brand Yang Baru Atau Sudah Lama Juga Bisa Sehingga Orang Akan Melakukan Kita Melakukan Pemotretan Berkala Jadi Scheduling Bagi Team Jadi Memang Kita Punya Team Saya Punya Team Untuk Bagaimana Kita Membuat Jadwal Untuk Kapan Kita Motret Dan Itu Tidak Harus Si Owner Ikut Atau Mengawasi Jadi Kita Sudah Tahu Konsep Seperti Apa Kita Akan Jalan Sendiri Kita Akan Buat Konsep Itu Sendiri Nah Tinggal Kita Menyerahkan Perbulan Atau Perminggu Atau Per Dua Bulan Sekali Kita Menyerahkan Beberapa Foto Tergantung Dilingnya Nanti Bagaimana Nah Itu Yang Saya Lakukan Untuk Bagaimana Kita Membranding Memperkenalkan Brand Kita Kepada Masyarakat Dengan Cara Fotografi Karena Teman-teman Tahu Juga Sekarang Media Sosial Atau Toko Online Sangat Amat Diminati Daripada Kita Belanja Di Mall Atau Mungkin Ya Beberapa Orang Yang Masih Suka Seperti Itu Tapi Sangat Mudah Sangat Gampang Kita Tinggal Di Rumah Kita Tinggal Main Jari Kita Udah Tinggal Order Aja Nah Itu Kalau Kalian Pengen Detailnya Bagaimana Paket Ya Saya Promosi Lagi Bagaimana Kita Bagaimana Mempromosikan Bagaimana Membuat Konten Yang Menarik Ya Nanti Bisa Langsung Hubungin Langsung Ke Instagram Saya Ryo Parao Dan Juga Bisa DM Juga Itu Nanti Saya akan Jelaskan Secara Detail Bagaimana Sistem Kerjanya Dan Bagaimana Harganya Dan Video Ini Bukan Serta Merta Saya Promosi Tapi Saya Sharing Terhadap Teman-teman Juga Bagaimana Teman-teman Bisa Terus Menjadi Pembeda Menjadi Cara Promosi Yang Berbeda Karena Mungkin Ini Jarang Dilakukan Karena Biasa Kalau Kita Foto Produk Ya Sudah Mainstream Kasih Produknya Foto Di studio Background Polos Putih Bisa Dapat V Udah Selesai Goodbye Jadi Tidak Berhenti Disitu Aja Kita Namakan Monthly Project Jadi Setiap Bulan Setiap Dua Setiap Tiga Bulan Dan Bahkan Ada Beberapa Mantan Klien Saya Sampai Satu Tahun Kontra Nah Itu Juga Saya Akan Terus Mengurusi Tentang Asupan Foto Atau Visual Konten Tadi Agar Dia Bisa Upload Sendiri Kita Komunikasikan Pengennya Gimana Ruansanya Apa Nanti Akan Terciptalah Sebuah Kerjasama Yang Tidak Hanya Sekali Tapi Karena Ini Bicaranya Treatment Ya Kalau Treatment Dimana Mana Kalau Kalian Mau Skincare Langsung Keluar Skincare Langsung Cantik Langsung Ganteng Kan Enggak Tapi Harus Mempunyai Tahapan Nah Ini Yang Saya Lakukan Selama Ini Dan Alhamdulillah Berhasil Dan Saya Pengen Sharing Aja Ket Teman Teman Semoga Kalian Juga Bisa Mencobanya Mungkin Kalau Punya Tim Lebih Bagus Lagi Karena Ini Sangat Dibutuhkan Oleh UMKM Menurut Saya Karena UMKM Itu Saya Yakin Banyak Produk-produknya Yang Keren-keren Tapi Gimana ya Biar Produknya Dikenal Dulu Sekali lagi Produk Dikenal Dulu Jadi Jangan Kita Muluk-muluk Harus Laris Harus Dikenal Dikenal Secara Apa Secara Brandnya Secara Kualitasnya Macem-macem Jadi Kita Harus Memperkenalkan Itu Dulu Karena Kalau Sudah Kenal Itu Pasti Orang Percaya Kalau Sudah Percaya Sudah Otomatis Dia akan Repeat Soit Order Jadi Ini Simulasi Simulasi Yang Pernah Saya Lakukan Terhadap Klien-klien Saya Ternyata Mereka Belang Berhasil Dan Ada Beberapa Salah Satu Contohnya Ada Saya Foto Produk Di Kasongan Nes Nes N-A-S-H Nanti Bisa Dicantumkan Nanti Di bawah Instagram Nes Itu Hasil-hasil Foto Saya Dan Juga Mereka Ternyata Selama Tidak Lebih Dari Dua Bulan Bahkan Sangat Banyak Ordernya Karena Apa Banyak Barang-barang Yang Menurut Mereka Tidak Laku Atau Barang-barang Lama Ketika Kita Take Ulang Foto Produk Itu Dengan Tampilan Yang Fresh Dengan Kekinian Itu Orang Akan Interest Lagi Orang Tertarik Lagi Sehingga Orang Akan Order Lagi Dan Ini Bukti Fakta Nyata Jadi Bukan Promosi Hanya Pure Promosi Tapi Memang Ini Kejadian Nyata Karena Sebelumnya Saya pernah Beberapa Produk Produk Yang Lain Saya Kerjakan Ada Skincare Juga Ada Baju Ada Macem Jadi Sekali Lagi Video Ini Saya Buat Tidak Hanya Untuk Promosi Saya Pribadi Tetapi Saya Sharing Kepada Teman Teman Semoga Video Ini Bisa Dapat Membantu Penjualan Online Kalian Dan Juga Cara Ini Mungkin Cukup Berbeda Dengan Biasanya Orang Lakukan Karena Biasanya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Orang Foto Produk Biasa Dengan Background Putih Dengan Di Studio Nah Kita Akan Berbeda Jadi Treatment Tentunya Hasilnya Juga Akan Berbeda Dan Juga Harapan Dari Semua Pemilik Bisnis Akan Laris Akan Terus Order Akan Tipit Order Seperti Itu Jadi Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Kalau Masih Bisa Nanti Kita Ketemu Kalau Misalnya Kita Sama Sama Di Jogja Kalau Misalnya Di Luar Jogja Bisa Via Telepon Dan Banyak Juga Dari Luar Kota Luar Jawa Juga Yang Bisa Mengirim Barangnya Dan Kita Akan Diskusi Konsep Dan Kita Akan Melakukan Barang Barang Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Jangan Lupa Komen Ya Komen Apa Masukannya Apa Kelu Kesahnya Semoga Di Video Selanjutnya Saya Banyak Memberikan Sharing Memberikan Masukan Bukan Menggurui Tapi Kita Sharing Barang Selanjutnya Di 扶 Selanjutnya été Ses T Ut Terima kasih telah menonton